Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Diskar Pinting, yaitu channel yang khusus membahas tentang dunia cetak dan sablon Nah, untuk video kali ini kita akan coba lagi membuat sablon baju atau sablon kaos Menggunakan alat yang sangat simple ya Nah, khususnya buat teman-teman yang masih pemula atau yang mau belajar Yaitu buat nyablon kaos atau nyablon baju, menggunakan alat ini sudah cukup lah, sudah bisa ya Untuk screen-nya, menggunakan screen T61, ini sudah kita uptrack ya Nah, untuk sablonnya nanti kita akan sablon dua warna Oke, kita lihat untuk mejanya dan desain yang sudah kita print Nah, ini adalah meja sablonnya ya Kemudian, ini adalah desainnya Jadi, saya sablon dua warna, nanti yang disini putih Kemudian yang logo Youtube ini merah, tengahnya putih Nah, untuk screen-nya sudah kita uptrack ya Menggunakan screen T61 Nah, ini yang warna merah Nanti warna merah Kemudian untuk screen yang kedua, yaitu ini ya, screen T61 juga Nah, ini sudah kita uptrack ya Untuk cara uptracknya sudah ada di video-video yang sebelumnya ya Proses atau cara uptrack sama dengan sablon tas bun-bun atau tas puring Nah, untuk pemasangannya nanti seperti ini ya Ini papannya Nanti kita masukkan disini sudah ada kenoknya Kemudian untuk catnya atau tintanya menggunakan rubber ya Rubber merah, kemudian rubber putih Kemudian kelengkapan lainnya yang kita butuhkan Kain yang nanti buat bersihin, screen jika mampet Kemudian ini adalah air ya Air biasa Nanti untuk bersihin screen Ini kita bungkus dulu rubbernya dengan menggunakan plastik Supaya tidak kering Oke, kita akan pasang dulu untuk screennya disini ya Oke, untuk dua warna kita setting dulu Screennya ya Nah, screennya kita turunkan Seperti ini Kemudian ini disini sudah ada penguncinya Untuk mengunci screennya ya Nah, untuk sablon dua warna Ada dua gambar ya Ini Gambar Ini gambar satu Ini gambar dua Nah, jadi nanti yang kita mulai yang ini dulu Kemudian yang disini adalah sebagai mall Nah Untuk papannya ini bisa dilepas seperti ini Dan disini sudah ada kenoknya Bagian atas dan bagian bawah ya Supaya presisi tidak bergeser Untuk pemasangannya tinggal kita masukkan papannya seperti ini Bagian atas dan bagian bawah Nah, kemudian untuk menyeting gambar di screennya Ini bisa dikendorin penguncinya Ada penguncinya dua ya disini kanan kiri Nah, fungsinya untuk mengepaskan gambarnya ini Nah, ini yang di screen ini Yang di atas Nah, ini kita geser-geser screennya maju-munjur seperti ini Sampai Pas Nah, setelah pas seperti ini Baru kita kunci Sebelah kanan Sebelah dan sebelah kiri Nah, kemudian di screen juga kita kencangkan Nah, selanjutnya kita akan melakukan penggesutan Tapi sebelumnya disini kita Plaster dulu menggunakan lakban pening Nah, kemudian kita siapkan rakel Kemudian kita menggunakan rakel kotak Rakelnya kecil saja Karena gambarnya cuma kecil ya Nah, ini sudah ada pairnya Jadi tidak usah megami Seperti ini Ini rakelnya bisa parkir disini Kemudian untuk sablonnya Saya akan menggunakan tiga baju ya Tiga kaos ini Satu Dua Kemudian satu sudah terpasang Nah, kalau jumlah kaosnya banyak Jadi teman-teman harus punya papan ini Juga jumlahnya banyak Ini Mudah kok untuk papannya Jadi kalau teman-teman mau bikin Papannya bisa menggunakan 9 mili Ketebalan tripleknya 9 mili Untuk 8 mili bisa juga Cuma kurang tebal Nah, nanti jika teman-teman Beli alatnya ini Atau pesan Nanti saya kasih bonus papannya Seperti ini Nanti saya kasih dua papan Yang di bawahnya Nanti kita pasangi kenok Kenok urin ya Oke, sekarang kita akan Besut dengan warna merah ya Nah, pertama kita Tes dulu di Kertas bekas ya Seperti ini Kemudian untuk Kelengkapannya Ini tak tahu disini Biar kelihatan Rubber putih Ini kain Kemudian rubber merah Kemudian air Ini air ya Bukan bersihin sekerin nanti Nah, kita siapkan Stick Pengaduk seperti ini Lalu kita Taruh disini Rubbernya Karena cuma sedikit Ya, kita tuang sedikit aja Cuma tiga baju Nah, jangan lupa Rubbernya Ditutup ya Biar tidak Mengeras Kita tutup Menggunakan plastik Oke, kita akan tes dulu Di Kertas terlebih dahulu Oke Di kertas Sudah Kelihatan Nah, ini Kayaknya langsung Di bajunya Tidak apa-apa Hasilnya Sudah bagus Nah, ini Malunya kita lepas Kita lepas Nah, kita lepas Setelah itu Kita gesut Nah, dorong Bisa juga Satu kali Nah, setelah Kesutan pertama Lalu di Keringkan Bisa menggunakan Head dryer Atau hot gun Karena Ini rubber Jadi bisa Head dryer Lewatkan Sebentar sudah kering Lalu kita gesut lagi Isi Dua kali Dua kali Kesutan Head dryer Hot gun Tiga kali ya Nah, ini Nah, ini Empat kali Jadi Kita gesut Empat kali Supaya hasilnya Mantep Satu Satu Dua Tiga Sudah cukup Empat kali Oke Oke Nah, setelah Digesut Sudah ya Kita ganti Baju yang Lainnya Nah, kita Gesut ini Harus sama ya Supaya hasilnya Sama Harus Nah, harus Empat kali Gesutnya Supaya hasilnya Sama Kalau Gesutnya Tiga kali ya Nanti Semua harus Tiga kali Biar sama Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax